Halo, bertemu dengan Ibu Tri Kembali disini Ibu masih menjelaskan tentang katabolisme katabolisme, tetapi kalau video sebelumnya membahas tentang katabolisme yaitu respirasi yang menggunakan oksigen aerob, disini kita akan membahas respirasi yang tidak menggunakan oksigen atau anaerob seperti itu ya, empat tahapnya kalau yang aerob, menggunakan oksigen ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif siklus kreps, dan transport elektron disana dihasilkan banyak sekali energi yaitu 38 ATP 2 ATP digunakan untuk membawa NADH maka tinggal 36 ATP 2 NADH yang dari glikolisis karena dia disitoplasma, dibawa ke dalam mitokondria butuh 2 ATP maka tinggal 36 ya, baik sampai disini jelas kemudian kalau kalian perhatikan gambar ini ini adalah gambar orang yang berlari misalnya kalau orang berlari itu meskipun dia kelelahan nafasnya tersengal-sengal tetapi kalau dia ada motivasi misalnya sedang lomba pokoknya didorong supaya bisa di dalam tubuhnya kalau tersengal-sengal itu berarti dia kekurangan oksigen karena dia menggunakan aktivitasnya itu berlebihan kecuali kalau normal hanya berjalan maka nanti oksigen itu akan tetap bisa menyuplai sel otot bagi pergerakannya tapi kalau berkegiatan seperti ini yang aktivitas berat maka oksigen yang masuk ke dalam otot ini bisa tidak terpenuhi seperti itu maka sel-sel otot karena kekurangan oksigen nanti akan terjadi yang disebut sebagai respirasi anaerob seperti itu bu katanya respirasi anaerob itu hanya fermentasi ya fermentasi bisa juga tetapi kalau pada tubuh manusia respirasi anaerob itu juga bisa terjadi contohnya pada keadaan yang ibu jelaskan tadi aktivitasnya terlalu banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu kurang maka respirasi anaerob itu akan terjadi nah disini respirasi anaerob yang apa yang terjadi sama sebenarnya ya ada makanan glukosa dengan 6 atom C kemudian glukosa ini kan akan diubah menjadi asam piruvat ya asam piruvat dengan 3 atom C nah glukosa menjadi asam piruvat ini nanti dia akan mengeluarkan bukan mengeluarkan ya melepas H ya kemudian menjadi NAD koensim NAD itu kan nanti dia akan membentuk NADH nah disini asam piruvat itu berfungsi sebagai akseptor ion H nya akseptor penerima jadi H plus itu akan diterima oleh asam piruvat kalau pada respirasi aerob H plus itu kan diterima oleh O2 nah kalau O2 gak ada maka yang penerimanya adalah si ini asam piruvat seperti itu nah ini kemudian nanti karena dia menjadi penerima H plus maka asam piruvat ini akan berubah menjadi asam laktat nah asam laktat yang dihasilkan dari proses respirasi anaerob pada manusia itu bisa menyebabkan tubuh menjadi pegel-pegel ya maka ketika kamu melakukan aktivitas yang berlebihan kok badanku jadi gak enak karena ada asam laktat yang dihasilkan dari respirasi anaerobnya seperti itu jadi kalau pada respirasi aerob itu akseptornya O2 disini O2 tidak ada akseptornya asam piruvat kemudian berubah menjadi asam laktat nah asam laktat menyebabkan badan otot-ototnya menjadi pegel-pegel karena ada asam laktat yang dihasilkan seperti itu oke kemudian oke fermentasi itu tadi kan contoh yang ada pada sel manusia kemudian fermentasi respirasi anaerob itu ada ada fermentasi alkohol kemudian nanti ada fermentasi asam cukak nah dua fermentasi ini dilakukan oleh organisme contohnya adalah bakteri dan juga kamir kamir itu berarti jamur termasuk kapang jamur oke kemudian ibu akan menjelaskan tentang fermentasi alkohol nah ini dilakukan oleh sakaromises sakaromises ini kan bisa menghasilkan alkohol ya misalnya untuk membuat wine itu menggunakan sakaromises nah ini bahan dasarnya adalah glukosa tetap maka kalau kamu membuat alkohol semua yang mengandung glukosa itu pada dasarnya bisa bisa di fermentasi sehingga menghasilkan alkohol tapi untuk rasakan tergantung ya bahannya yang biasa digunakan itu adalah anggur misalnya atau gandum gandum itu kan juga bisa banyak dimanfaatkan untuk membuat alkohol nah kembali ke sini glukosa sebagai bahan fermentasi ini dia akan mengalami glikolisis ya membentuk asam pirufat sama ada 2 ATP yang dihasilkan kemudian ada 2 NADH sama kemudian asam pirufat ini kan melepaskan CO2 pada dekarboksilasi oksidatif nah kemudian menghasilkan asetildehit asetilaldehit ya asetilaldehit nah asetilaldehit ini nanti akan menghasilkan etanol jadi alkoholnya itu dalam bentuk bentuk etanol seperti itu nah akseptornya akseptor berarti penerima H plus itu adalah asetildehit nya dehid ya ini ini sebagai akseptornya seperti itu kalau pada manusia tadi penerimanya adalah asam pirufat kalau disini fermentasi alkohol penerima H plus nya itu dari asetildehit nya ya nanti membentuk dua etanol seperti itu oke ini untuk fermentasi alkohol ya nah dalam fermentasi alkohol itu hanya dihasilkan ATP sejumlah dua saja sama dengan tadi fermentasi asam laktat pada manusia ibu tadi lupa menyebutkan itu juga hanya dua ATP karena tidak ada oksigen akseptornya kan kalau tadi asam pirufat maka yang dihasilkan hanya dua ATP begitu pula dengan fermentasi alkohol disini juga hanya dua ATP yang dihasilkan kemudian selanjutnya ini ada respirasi asam laktat oh ya ini tadi yang sudah dijelaskan sudah dijelaskan di depan tadi ini gambarannya ada disini jadi asam pirufat itu sebagai akseptor nya kemudian apa namanya membentuk asam laktat seperti itu kemudian yang sebenarnya ada satu lagi yaitu fermentasi asam cuka fermentasi asam cuka itu adalah lanjutan dari fermentasi alkohol ibu akan menjelaskan tentang fermentasi asam cuka nah disini coba diperhatikannya ini ada glukosa glukosa mengalami respirasi alkohol membentuk etanol etanol ini bisa membentuk asam cuka atau disebut sebagai asam asetat ini terjadi secara aerob tetapi kamu perlu melihat bahwa sebelum menjadi asam cuka disini ada alkohol dalam bentuk etanol yang diubah menjadi asam cuka jadi glukosa ke sini ke etanol itu prosesnya an aerob tanpa oksigen kemudian alkohol dalam bentuk etanol menjadi asam cuka itu prosesnya adalah aerob jadi membutuhkan oksigen nah ceritanya begini ya dalam dunia nyata misal kalau kamu pernah makan yang namanya tape tape itu kan hasil fermentasi tape apabila di fermentasi dengan benar dalam kan kalau misalnya fermentasi tape pasti ditutup supaya nanti terjadi pembentukan pengerubahan gula menjadi alkohol nah tape kalau di fermentasi sekitar 3-4 hari kemudian dikonsumsi ini rasa masih ada rasa manis nya rasa manis kemudian ada alkohol nya nah kamu bisa perhatikan kalau misalnya kamu membeli tape kamu makan manis kemudian kalau tape itu kamu letakkan di tempat terbuka tanpa ditutup berarti nanti proses fermentasinya akan berlanjut karena tidak ditutup maka misalnya ini tape singkong oksigen itu bisa masukkan nah padahal disini ada alkohol oksigen ketemu alkohol nanti ini akan menyebabkan reaksi fermentasi lanjutan yang disebut sebagai fermentasi asam asetat atau asam cukak nanti yang hasilnya maka kalau kamu menyimpan tape di ruangan terbuka tidak ditutup dua hari saja atau sehari nanti rasanya akan mulai asam karena disini terjadi fermentasi asam asetat atau fermentasi juga dari alkohol secara aerob seperti itu ini disebut sebagai fermentasi lanjutan dari fermentasi alkohol seperti itu nah disini ada fermentasi alkohol dan fermentasi juga persamaannya itu adalah terjadi pada mikroorganisme bertujuan mendapatkan energi menghasilkan energi yang lebih sedikit energi yang dihasilkan itu lebih sedikit oke kemudian disini ada pertanyaan ya ada fermentasi alkohol dan juga fermentasi apa namanya juga coba nanti ibu minta tolong kalian untuk menuliskan keperluan oksigen dia butuh oksigen atau tidak mikroorganismenya apa bahan dasarnya apa hasilnya apa reaksi kimianya seperti apa silahkan dituliskan di bukumu ya nanti ketika kita ketemu untuk membahas tentang respirasi anaerob atau fermentasi ibu akan bertanya kepada kalian oke cukup disini penjelasan putri terkait dengan respirasi anaerob semoga membantu apabila kalian masih bingung bisa mengulang-ulang penjelasan dari putri melalui video terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa selamat 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 Terima kasih.